Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hala wa la kuwata ila bilah ashadu ala ilaha illawah wa ashadu ala muhammad dan abduhu wa rasulu Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad amma ba'du Teman-teman sekalian mari kita buka dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Karena ini adalah bulan baik bulan Rabiul awal mari kita buka dengan bersama-sama membacakan salawat Nabi Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad amma ba'du Insyaallah Bismillah kita adalah orang-orang yang mengamalkan ya sunnah Rasulullah sehingga semoga nanti di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya amin Alhamdulillah Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berwajah bisa bertatap muka meskipun secara virtual walau alam nih apakah ada yang belum pernah bertemu dengan saya sama sekali ataukah semuanya sudah pernah bertemu ya ala kulihal karena sekarang lagi kondisi wabah seperti ini akhirnya yang jauh menjadi dekat yang dekat menjadi jauh kadang-kadang malah kayak begitu ya gitu kadang-kadang yang dekat malah jarang ketemu gitu karena apa pertemuan offline jadi jarang yang jauh yang gak pernah ketemu malah jadinya ketemu gitu ya jadi semuanya ada ikmahnya insya Allah di masa pandemi seperti ini kami ucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang saat ini sudah menapakkan ya peringkatnya menjadi seorang direktur ya teman-teman sekalian tentu sudah mendapatkan tempat yang tepat ya tempat yang tepat untuk berjuang ya untuk sukses bersama-sama dengan HNI ya tempatnya udah bagus sudah tepat gitu tinggal cara kerjanya yang harus kemudian di lebih ditepatkan lagi supaya kemudian teman-teman sekalian nanti bisa memiliki prestasi yang lebih besar lagi insya Allah teman-teman sekalian Alhamdulillah kita bersyukur bahwa HNI kita di masa pandemi ini perusahaan kita masih survive ya perusahaan kita masih begitu eksis ya bahkan tidak tidak sedikit yang justru di masa pandemi ini mereka justru malah mulai mengenal HNI bahkan mencari HNI ya sebagaimana yang kita memiliki moto selama ini ya bersama HNI kita ingin menjadi herbalis yang usahawan menjadi usahawan yang herbalis ya saya karena sudah mulai apa namanya homesharing tipis-tipis ya homesharing yang apa kita lakukan dengan cara protokol kesehatan ini saya selalu sampaikan bahwa pada kondisi masa saat ini yang paling penting bagi kehidupan manusia itu adalah kesehatan hari ini semuanya orang serba ketakutan serba trauma serba hati-hati karena adanya makhluk yang tidak nampak yang namanya adalah virus corona begitu nah sehingga orang hari ini semuanya berpikir tentang kesehatan orang berpikir tentang bagaimana menjaga kesehatan ya dan kita semuanya faham bahwa ketika kemudian kita berusaha untuk menjaga kesehatan yang sebenarnya itu solusinya adalah herbal dan jamu begitu jamu dan herbal yang alami oleh karena itu semenjak muncul wabah corona pertama kali itu pun memang penjualan herbal dan penjualan jamu itu langsung menjadi favorit kayak begitu ya ini ini menjadi sebuah peluang besar yang yang apa namanya kita miliki itu terbukti bahwa sampai hari ini hari ini kita masih sangat survive begitu kemudian hari ini banyak sekali orang yang terdampak dengan virus corona ini karena banyak di rumah akhirnya mereka bermasalah dengan dengan keuangan bermasalah dengan ekonominya kayak begitu sementara kita justru memang selama ini menawarkan bagaimana bisnis yang berbasis ada di rumah kita gitu jadi bisnis rumahan yang omsetnya adalah gedungan kayak begitu nah ini tepat banget begitu jadi ketika orang ini banyak dirumahkan ternyata justru ini sudah disediakan bisnis yang basisnya adalah di rumahnya masing-masing sehingga Masya Allah ya Alhamdulillah HNI sampai saat ini ya dulu Maret ya corona ini masuk ke Indonesia sekarang sudah November berarti sudah hampir berapa itu 8 bulan ya terus terang banyak perusahaan yang hari ini terdampak gitu banyak yang hari ini mereka tiarap begitu ya bahkan tidak sedikit yang mereka akhirnya gelung tikar yang hebat tuh HNI malah justru gelar tikar kayak begitu kemarin saya apa namanya jalan dengan seseorang yang paham dengan otomotif ya beliau kerja di United Traktor beliau menceritakan bahwa sebenarnya memang Indonesia kita hari ini sudah hampir masuk ke resesi gitu kalau Bosman siapa itu Bosman itu bilang tahun depan mungkin sudah bukan resesi mungkin sudah depresi kayak begitu ya jadi beliau mengatakan bahwa sebenarnya akan ada apa namanya rasionalisasi tentang harga mobil sebenarnya begitu jadi kemarin kami jalan dengan teman begitu kemudian kami sama-sama naik mobil Terios begitu beliau mengatakan bahwa mobil Terios ini harganya 245 juta saat ini ini bisa jadi gitu kan kedepan harganya cuma 145 juta gitu karena itu adalah usulan dari para fabrikan mobil gitu karena daya beli masyarakat terhadap mobil yang mereka buat itu sangat rendah sekali gitu jadi mereka sampai mau menghilangkan keuntungan operasional ya mengajukan ke pemerintah pajak barang mewah kayak begitu gitu ya itu sampai kemudian bisa turun drastis harga mobil gitu ya itu justru usulan dari pabrik mobil yang ingin kemudian mobil itu murah karena daya beli masyarakat itu sangat turun begitu ya maka dia akan menghilangkan berbagai macam komponen termasuk pajak gitu nah kuncinya cuma satu Sri Mulyani nggak bersedia begitu itu kalau Sri Mulyani bersedia itu harga mobil udah murah banget itu di jalanan bisa jadi akan semakin macet kayak begitu jadi otaknya para produsen mobil itu adalah mobilku sekarang nggak laku gimana caranya biar laku pajak tolong dikonalkan ya kemudian berbagai macam apa namanya biaya-biaya dinolkan sehingga akhirnya mereka bisa ngejual harga pabrik kayak begitu ya untungnya Sri Mulyani tidak mengizinkan kalau Sri Mulyani mengizinkan itu bisa bahaya jalan-jalan kita kayak begitu itu artinya apa daya serap masyarakat sekarang ini sangat rendah sekali begitu nah bagaimana dengan HNI Alhamdulillah ya sekarang ini saya ada gambar ini yang barusan saya serga Pak Haji Adi Chandra gitu jadi salah satu leader kita Pak Sudarmadi ya yang sering mengisi apa KHT spesial di apa namanya di secara online ya suaminya Bu Ratu Ira ini karena sudah kebanyakan duit begitu ya jadi sekarang punya hobi baru gitu naik motor gede naik motor gede naik mogi kayak begitu jadi dia biasa touring gitu jadi ternyata belum mengambil hikmahnya adalah orang-orang yang mampu touring itu memang hanya orang-orang yang punya nyali besar jadi bukan cuma sekedar gagah-gagahan jadi memang hanya orang yang punya nyali besar yang bisa touring sampai jarak jauh begitu nah tadi siang itu beliau touring dengan teman-teman motor gede dan beliau berhenti di depan pembangunan HNI Plaza kita yang ada di jalan Kalimala dan beliau ngeser di grup saya dengan teman-teman gitu kan beliau mengatakan Alhamdulillah kami bisa mampir di depan proyek pekerjaan HNI Plaza begitu saya berguru di situ oh jadi beneran kayak begitu jadi Masya Allah gitu bayangkan teman-teman bayangkan ya dalam kondisi pandemi seperti ini dalam kondisi perusahaan yang lain sedang dalam kondisi tiarap begitu ya merangka bertahan aja susah tapi HNI mencapai bang tinggi Allah ini melunjukkan bahwa HNI kita ini memang apa namanya memiliki karakter bisnis yang sangat luar biasa makanya saya sering mengatakan bahwa bisnis itu tergantung karakternya ketika karakternya memang bagus produknya bagus kemudian dibutuhkan oleh masyarakat maka dia akan berkembang dengan sangat baik gitu ya nah ini Alhamdulillah banget gitu jadi kita bukan apa namanya mensyukuri corona datang itu bukan karena seandainya corona tidak datang gitu ya kita sebenarnya sedang sedang up tinggi sekali begitu bulan Maret itu bulan Maret 2020 2020 itu adalah omset tertinggi sepanjang 8 tahun kita berjuang teman-teman sekalian gitu ya saya mencapai 6 juta poin berapa kayak begitu jadi omset saya di bawah tim saya teman-teman sekalian itu mencapai 18 miliar lebih gitu ala kulihar Maret ada ada corona April turun Mei turun Juni udah langsung naik lagi kayak begitu nah ini apa namanya bulan ini juga bulan Oktober ya bulan Oktober itu omset kita sama persis dengan bulan September September Oktober saya memiliki omset 5,3 juta poin kayak begitu saya gak tahu ini disini teman-teman siapa yang omsetnya bulan Oktober naik gitu ya itu kalau ada keren banget karena kalau teman-teman apa namanya perhatikan di grup direktur kita ya di grup direktur Andalas kemudian di grup apa ED Andalas itu banyak tuh yang ini ini hari ini jam setengah 11 itu Pak Sudarmadi itu mengirim gambar ke saya Alhamdulillah bisa ambil gambar di depan plaza ini touring pangandaran Rancor Buaya Garut Selatan itu ya di belakangnya ada Sepando Plaza ini kemudian yang mengerjakan adalah kontraktor Totalindo yang kemarin di Youtube-nya Pak Agung ya gitu itu Pak Agung apa namanya menayangkan gitu tentang proses clearing ya tentang pembersihan lokasi dan sebagainya begitu ini menunjukkan Masya Allah ya HNI ternyata kondisi saat ini masih sangat keren banget ya dan sambutan masyarakat juga sangat luar biasa ya baik dari sisi kesehatan maupun peluang bisnisnya sehingga buat teman-teman disini ya Alhamdulillah peringkatnya kan sudah direktur ya direktur itu berarti dari sisi keilmuan herbalis Insya Allah sudah lumayan memiliki apa namanya pemahaman yang bagus dari sisi bisnis juga Insya Allah marketingnya juga sudah bagus buktinya sudah sampai ke direktur tinggal di klik sedikit saja Insya Allah ya teman-teman untuk memanfaatkan peluang yang yang terus ada ya kalau atas screenshotnya kita kembali ke cash flow kuadran ya ke cash flow kuadran teman-teman sekalian cash flow kuadran ini ah ini teman-teman sekalian saya tidak tahu nih teman-teman sekalian ini mengenal konsep apa namanya pembagian pekerjaan ya klasifikasi klasterisasi pekerjaan seperti ini di usia berapa tahun seterah kalau saya itu terlambat banget ya saya usia 32 tahun baru mengenal klasterisasi apa namanya pekerjaan yang ada empat macam ini begitu jadi apa namanya kuadran 1 E employee itu adalah orang yang memiliki pekerjaan begitu ya ini pesen orang tua saya almarhum dulu ya itu ketika saya masih kuliah di UGM itu orang tua saya bilang begini Rudy kamu kuliah yang benar gitu kan lulus dengan nilai yang baik jadi anak yang pinter nanti kerja jadi PNS kayak begitu ntar dulu jangan tersinggung dulu yang PNS jangan tersinggung jangan tersinggung dulu ntar dulu ini saya cerita dulu jadi PNS gitu kan ibu saya menambahkan nanti kamu juga cari istri yang PNS kayak begitu jadi duitmu banyak begitu kan semuanya kerja gitu terus nanti kalau saya datang ke rumahmu gak apa-apa aku yang masak aku yang ngasuh anak-anakmu kayak begitu jadi mohon maaf gitu kan apa namanya impian orang tua zaman dahulu begitu ya dengan anaknya bekerja di satu apa namanya perusahaan begitu ya itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa sehingga akhirnya apa terfokus memang otak kita bahwa ya kebetulan memang saya lima bersaudara itu semuanya PNS gitu nah begitu saya lulus kuliah begitu kan saya mengambil jalur swasta nah begitu karyawan juga tapi jalur swasta itu saja orang tua udah khawatirnya Masya Allah gitu nah swasta ini kan gak jelas gitu masa depannya gitu kan kalau PNS kan jelas apa nanti dapet apa namanya pensiun segala macam kayak begitu nah teman-teman sekalian ya gak ada masalah teman-teman sekarang bekerja di manapun juga gitu kan tapi yang paling penting adalah karena teman-teman sekarang sudah direktur gitu kan harus ada keinginan ada upaya untuk pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan begitu kan nah kuadran kiri itu adalah yang sifatnya active income sedangkan kuadran kanan itu yang sifatnya passive income apa sih active income itu active income itu ya begawai dapet duit gak begawai gak dapet duit kayak begitu itu namanya aktif dulu baru income masuk nah kalau passive income itu berarti kerja gak kerja ya dapet income itu kan menarik banget gitu jadi waktu kita tidak habis hanya untuk mencari apa namanya mencari uang nah teman-teman sekalian saya mungkin gak perlu inilah ya menceritakan satu persatu karena teman-teman ini sudah direktur pasti sudah paham lah tentang apa namanya makna-mana dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 kayak begitu kan nah sekarang yang jadi masalah adalah emang ada bener tuh yang hari ini sudah passive income di HNI gitu ya emang siapa saja nih di HNI yang sudah passive income teman-teman sekalian kalau kemudian kita ingin mencari definisi passive income yang sederhana adalah ketika Antum bekerja Antum gak mikirin duit kayak begitu ketika Antum presentasi Antum HSIS udah gak mikir target apapun gitu income-nya itu udah pasti udah jelas sudah settle sudah stabil kayak begitu nah teman-teman sekalian ini yang luar biasa adalah HNI mungkin teman-teman bertanya HNI itu ada di posisi mana begitu ini ada nama Juli Fitrianti ya Juli Fitrianti tapi gambarnya bapak-bapak suaminya calon suaminya mas Juli Assalamualaikum ready ready terus dianya namanya Juli Fitrianti mas Juli saya mau tanya HNI itu ada di kuadran mana Pak Juli Bu Juli dan suami HNI itu ada di kuadran mana HNI ada di kuadran mana ada yang bisa jawab halo HNI ada di kuadran mana ada yang bisa jawab Nanti dapat dia kopi secanggir dari Pak Haji Adi Chandra jadi HNI itu ada di semua kuadran ya HNI ada di semua kuadran jadi HNI buat pemula banget itu pasti di kuadran 1 yang namanya employee dia harus jualan dia harus memprospek begitu dia harus menjual gitu dia harus melobi gitu tapi harus memiliki visi ketika bekerja bukan hanya berhenti dengan hasil jualan tapi dia bekerja sambil membangun aset kayak begitu jadi ketika dia bekerja dia homesaring dia PCA dia merekrut gitu maka bukan sekedar berhitung berapa apa namanya produk yang laku gitu tapi berapa yang terikut dan berapa yang aktif yang nantinya bisa menuplikasi diri kita dan dia juga menjadi leader yang canggih leader yang survive kayak begitu ini kan beda dengan tukang roti yang keliling-keliling itu tuh tukang bakso segala macam kalau kemudian dia jualan target hari itu sudah tercapai gitu maka dia akan berpuas diri dengan apa yang dia dapatkan pada hari itu kayak begitu itu namanya pedagang makanya teman-teman nanti baca ya di bukunya TMB itu beda dagang dengan bisnis ya di HNI ada dagangnya di bagian awal memang kita dagang tapi kita sambil membangun membangun bisnis kayak begitu nah teman-teman sekalian nikmati Allah gitu kan teman-teman semuanya punya impian gitu ya yang hari ini masih apa namanya employee di HNI masih merekut siapa self-employee itu ini antum ini self-employee ini gitu antum para direktur para eksekutif direktur para LED itu antum adalah self-employee apa itu salah employee yaitu orang yang memiliki orang-orang yang bekerja di bawahnya kenapa disebut salah employee karena kalau mitra di bawahnya orang yang bekerja di bawahnya tidak dimonitor dia bisa berhenti dia bisa nggak kerja kalau itu sebuah apa namanya warung atau sebuah supermarket jangan-jangan kalau nggak dimonitor CCTV segala macam justru orang yang bekerja di bawah kita itu malah justru mencuri gitu orang pemilik perkebunan itu self-employee membekerjakan sekian banyak orang yang apa namanya menabur pupuk dengan tanah sawit yang ber ber hektare itu kalau nggak diawasi yang di pupuk itu hanya 10 baris pertama 11 baris berikutnya pupuknya dibawa pulang dan dijual melakukan pengawasan dengan ketat your internet connection is unstable aduh nggak stabil masih kedengaran masih kedengaran suara saya masih terus masih masih oke baik lanjut jadi teman-teman sekalian begitu ya jangan sampai kemudian berpikir begini saya kan bisnis owner pasif income begitu bergabung langsung berharap pasif income nggak bisa kayak begitu sistemnya memang pasif income gitu ya itu memungkinkan teman-teman sekalian untuk memiliki pasif income gitu kita memiliki proses gitu untuk pindah dari kuadran kiri ke kuadran ke kuadran kanan dan ini harus menjadi impian kita teman-teman sekalian makanya ketika Antum Direktur Antum sudah self-employee gitu kenapa? karena Antum sudah memiliki beberapa SM di bawahnya beberapa punya apa namanya manager di bawahnya tapi ingat teman-teman masih self-employee artinya kalau mereka tidak didampingi mereka tidak dimonitor mereka tidak dievaluasi mereka tidak disupport mereka berhenti begitu karakter self-employee termasuk LED juga begitu itu orang-orang yang di bawahnya ini masih rawan untuk kemudian mereka tidak aktif sehingga mohon maaf kalau kemudian ada LED jangan tersinggung ya kalau saya sebutkan itu ada yang kemudian bulan ini masuk belan depan keluar gitu kenapa? mohon maaf LED itu belum pasif income gitu LED itu belum pasif income karena begitu ada jaringan yang tidak aktif bisanya dia LED-nya keluar kayak begitu nah kapan seseorang dia ini ini jadi pasif income icip-icipnya itu adalah ketika masuk yang namanya SLC gitu mana Pak Aji itu apa namanya slide SLC ALC dan BLC nah ini teman-teman sekalian jadi icip-icipnya namanya pasif income itu ketika teman-teman jadi SLC kenapa icip-icip karena masih rawan-rawan juga begitu sehingga teman-teman sekalian ya ketika menjadi SLC itu namanya Star Leader Club begitu ya kalau ALC Ambassador Leader Club kalau PLC Presiden Leader Club nah SLC itu adalah seorang kron eksekutif direktur memiliki 6 ED di bawahnya begitu kan 3 jalurnya itu ada LED-nya begitu ini buat teman-teman SLC ini kalau mau sedikit-sedikit apa namanya menikmati hari tua walaupun masih muda itu insya Allah sistem sudah bekerja untuk kita kayak begitu karena LED itu adalah orang-orang yang sudah sangat eksis kayak begitu ya nah makanya teman-teman sekalian tapi SLC ini ketika ada LED yang keluar gitu kan itu bisa jadi keluar SLC-nya kan ketika ada LED yang tidak masuk lagi nah pasif income yang lebih kuat lagi adalah ketika dia masuk ALC ya poin grupnya 1 juta setiap bulan 1 juta poin itu ya kemudian memiliki 4 jalur LED apalagi kalau LED-nya itu di bawahnya ada LED makanya sekuatnya 12 LED artinya kalau ada LED yang futur ada LED yang tergelincir gitu ya dia masih bisa apa namanya eksis SLC-nya karena masih 4 jalur gitu nah yang raja-raja kuat pasif income yang itu adalah ketika kita sudah menjadi PLC jadi sekali lagi teman-teman sekalian PLC itu bukan penghargaan selembar kertas karena dia orang tua dia pendahulu jenggotnya putih begitu ya kemudian dikonsodorkan oleh perusahaan Anda sebagai PLC bukan itu PLC-PLC itu adalah ketika dia memiliki prestasi setiap bulannya point groupnya itu di atas 2 juta point 5 jalur dia memiliki LED 5 jalur kemudian seluruh timnya LED-nya itu 20 jadi bayangkan kalau 5 jalur per jalurnya ada 4 LED itu kan berarti sudah sangat kokoh banget gitu karena kalau ada 1 LED yang keluar masih di cover oleh LED yang lain sementara 1 LED itu kurang lebih gitu ya itu point groupnya antara 50 ribu point sampai dengan 72 ribu point itu 1 LED nah teman-teman sekalian saya bercerita begini maksud saya gitu kan siapapun kita begitu di HNI ini apalagi kita sudah seorang direktur itu ini kita punya peluang yang sangat besar gitu untuk memiliki benar-benar pasif income gitu jadi kembali Pak Adi ke pasif income tadi ke cash flow kuadran jadi pasif income di sini di HNI itu bukan satu impian kosong teman-teman sekalian ya ini yang kemudian teman-teman memiliki target kerja kayak begitu kapan saya pindah kuadran dari kuadran kiri pindah kuadran kanan gitu kapan saya bisa dari aktif income bisa menjadi pasif income dan ini peluangnya sangat besar buat teman-teman direktur kenapa karena sekali lagi saya katakan direktur itu adalah orang yang paham ilmu herbalisnya apalagi di sini mentor ter apa utamanya Bu Dr. Fajria kan luar biasa begitu tinggal transfer ilmu saja begitu ya tapi yang berat-berat kasih Bu Fajria aja lah kita nih yang apa kelas-kelas puskesmas aja gitu ya pusing keselio masuk angin gitu kalau kita ngurusin yang berat-berat nanti malah gak lupa jualan greenwash gitu ya kita lupa jualan pasta gigi padahal itu yang apa mempercepat larinya kita di HNI untuk kemudian membangun aset yang sangat luar biasa kayak begitu jadi teman-teman sekalian boleh nih teman-teman ya apa namanya tanya Pak Adi Chandra yang sudah masuk sekuat PASLC itu maksudnya PLC ALC SLC itu namanya PASLC ini Pak Haji Adi Chandra sudah masuk sekuat PASLC saya sudah masuk menjadi PLC gitu ya buat teman-teman yang seperti beliau ini boleh ditanya gitu dari bulan Maret kemarin bulan Maret kemarin munculnya Cek Rona itu sampai dengan bulan November ini begitu ya coba tanya ke beliau itu apa namanya kerja di HNI-nya terhambat apa tidak terganggu apa tidak presentasinya terganggu apa tidak semuanya terganggu teman-teman sekalian ya kita baru mengenal apa zooming online gini kan setelah bulan keberapa kayak begitu kita yang biasanya pertemuan KHT sudah tidak ada lagi yang biasa pertemuan bisnis kelas juara ataupun apa namanya BSC segala macam sudah tidak ketemu lagi kayak begitu bahkan mungkin tiga bulan pertama betul-betul kita hanya WA hanya SMS begitu tapi Masya Allah gitu kan boleh tanya kepada teman-teman yang sudah PASLC PLC ALC SLC gitu kalau pun telah ada sedikit bergerak gitu bonusnya itu sedikit sekali teman-teman sekalian ya artinya apa ya saya sering mengatakan andekan Rudianto hari ini kemudian balik kampung ke Purworejo teman-teman sekalian ya itu di kampung saya itu kalau sudah ke kampung udah sinyal aja udah gak masuk orang di pinggir pantai teman-teman begitu apa namanya jadi saya kalau mau ngecek transformasi itu harus 6 kilo dulu ke kota gitu anak saya kuliah online gitu karena baru meter satu gitu kan kemarin sambil survei ke Jogja kos-kosan saya ajak pulang ke Purworejo itu saya harus nungguin 3 jam dia kuliah daring di kota di kritisan di emperan masjid begitu itu sangking rumah saya itu tidak ada apa namanya tidak ada sinyal teman-teman sekalian andai kan kemudian Rudianto memutuskan gitu untuk balik kampung ke Purworejo gitu ya melihara lele melihara apa namanya ikan nila kayak begitu ya berkebun gitu kan berkampung ria insyaallah gitu ya itu bisnis saya HNI ini tidak akan turun teman-teman kenapa begitu karena saya sudah menciptakan Pak Haji Adi Chandra menciptakan Bu Fajria menciptakan Bu Rusya menciptakan Mbak Nursia Anita Mbak Ratna macem-macem ya Bu Siti Halifah LED di bawah Pak Haji Adi Chandra yang jumlahnya antara 6 sampai 8 kalau tidak salah gitu ya yang menciptakan leader yang tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan HNI ini begitu itu yang disebut sistem bekerja untuk kita begitu ya andekan Rudianto melakukan seperti itu balik ah ke pampung alaman udahlah aku saya gak usah kerja lagi insyaallah Bapak Ibu bonus saya gak akan turun bahkan peluangnya besar naik terus gitu cuma yang menjadi masalah adalah di HNI kita ini kan kita bukan cuma sekedar nyari uang online gitu not just money kan begitu masalahnya ada dakwah produk halal ada dakwah pembelaan produk dalam negeri ada suaranya hilang walau udah semangat-semangat suaranya hilang lagi masih kedengeran suara saya ala ala masih kedengeran suara saya masih pak masih ah Mbak Ratna yang hilang berarti Mbak Ratna jelas 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 karena di HNI ini kita not just money bukan sekedar uang yang dicari eh jangan-jangan menafik baru di cari uang juga kan iya tapi kan bukan ada suara gitu kan ada dakwah produk halal ada produk sunnah nabi yang kita perjuangkan begitu kan ada produk dalam negeri disitu nilai-nilai yang kemudian kita angkat ke masyarakat yang semuanya itu akan menerimanya sehingga akhirnya kita begitu ya kita saya dan teman-teman yang udah masuk sekuat PISLC itu itu tidak tidak berhenti walaupun sebenarnya kalau berhenti pun juga sudah aman begitu ya karena kita ingin lebih menebarkan apa namanya rahmat buat teman yang lain memperbanyak apa namanya LED-LED baru begitu ya terus kemudian bagaimana kemudian produk muslim halalantoyibah ini betul-betul tersampaikan ke pangkuan umat begitu sehingga meskipun hari ini Rudianto Adi Chandra dari Agustina sudah masuk ke sekuat PISLC ini orang-orang ini pun masih tetap melakukan prospecting teman-teman sekalian itu yang luar biasa di HNI kita pun masih mengerjakan sesuatu yang sifatnya employee begitu ya kita masih membina anggota-anggota baru AB-AB kita masih merekut orang-orang baru kenapa karena tentunya kita tidak cukup hanya segera menjadi PLC gitu karena ternyata belum safir belum emerald belum platinum tentunya kita berpikir bahwa kalau kemudian kita memiliki rezeki yang banyak kayak begitu ya tentu sedekah kita pun juga akan semakin banyak itu yang menjadi komitmen kita begitu ya ketika sedekah kita semakin banyak maka kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak seperti ini kemarin Sabtu malam Ahad di tempat musyola masjid tempat saya beraktivitas itu ngadain mauludan begitu ya maulid nabi gitu saya bilang dah ini untuk apa namanya ongkos penceramahnya dari saya nih gitu biasanya berapa tuh sekarang kan udah bilangan juta juta untuk penceramah apalagi Habib yang kita datangkan ya udah ini dari saya gitu tapi kesepakatannya kalau penceramahnya nggak datang yang ceramah saya saya bilang nggak begitu ya jadi nanti duitnya bisa balik lagi Masya Allah begitu ya jadi saya tertarik dengan kalimat apa namanya kalimat Pak Rovek yang memang keren banget motivasinya teman-teman sekalian coba perhatikan ya coba perhatikan catat kalau perlu turunkan ke bawah gitu jadi bila mengatakan begini kalau kita punya duit kalau kita punya uang kita bisa menyelesaikan masalah umat dalam sekedip mata kita wih keren banget keren banget contoh misalnya gitu kan Bapak Ibu sekalian jamaah masjid ini Masya Allah gitu ya tempat budu kita udah nggak layak gitu ya kamar mandi kita sudah tidak layak kita harus merenovasinya begitu kan ini dari dana yang ada itu baru itu kempur separohnya kita masih butuh 10 juta lagi kira-kira gimana nih Bapak Ibu sekalian kita mau mengidarkan list atau apa itu kalau Bu Robby Atul Husna hadir di tempat itu langsung mengacungkan tangan langsung mengatakan Pak Panitia pembangunan masjid Pak Getua 10 juta nya dari saya keren banget Bu Husna dalam sekedip mata Bu Husna Ibu menyelesaikan masalah umat pembangunan apa namanya pembangunan renovasi musyala dan masjid itu itu luar biasa jadi sekali lagi apa namanya kita memiliki apa namanya mimpi-mimpi besar di HNI ini yang tentunya bukan sekedar memikirkan diri sendiri tapi kita memikirkan umat yang banyak yang kalau kemudian kita memiliki apa rejeki yang banyak insya Allah manfaat ke umat juga juga banyak baru kemarin kita memaaf ya ini bukan saya ria bukan apa namanya menyebut-nyebut kebaikan tapi mungkin sekedar teman-teman biar paham aja begitu jadi baru kemarin hari Sabtu untuk membiayai pencerama hari ini hari ini teman-teman sekalian saya dapat WA dari salah satu grup Medani Pak Haji Adi Chandra belum menceritakan ada seorang ustaz begitu ada seorang ulama begitu mengalami kecelakaan begitu terus kemudian dia tidak bisa bekerja dia tidak bisa berdakwah lagi ketika didatangi oleh beliau begitu ya itu ternyata Masya Allah setengah jam di rumah beliau mereka yang yang membesok itu kepanasan semuanya karena ternyata atapnya adalah seng tanpa plafon gitu itu akhirnya salah satu personil Medani itu ngirim BA ke saya kayaknya kemana-mana tapi salah satunya dikirim ke saya Pak Rudi kita mau mengadain apa namanya mau bikinin apa plafon gipsum lah biar apa nggak terlalu panas gini saya setengah jam disini aja keringatnya luar biasa gitu bagaimana beliau yang sehari-hari tinggal disini begitu ini biaya tukang dan biaya material 4,4 ini baru ada 3,3 kurang 1,1 Pak Rudi gitu kan mau Pak Rudi mau nyumbang berapa aku praktekan itu Bapak Ibu teorinya Pak Rofek sekedip mata menyelesaikan masalah umat Masya Allah gitu mungkin teman-teman sekalian heran gitu kenapa Pak Rudi semudah itu mengeluarkan karena sudah ada alokasinya kita ini punya rezeki gitu kan kita punya target mau sedekahnya itu 10% 20% 30% dari total rezeki yang kita miliki nah saya punya rekening khusus ini teman-teman LED rata-rata punya rekening khusus teman-teman gitu jadi apa namanya target sedekah kita itu sudah masuk rekening gitu ketika kemudian ada orang yang membutuhkan uluran tangan kayak begitu kita tinggal ambilkan dari situ itu yang disebut sedekah tanpa mikir Masya Allah keren banget ya sedekah tanpa mikir kita mikir gitu kemarin Masya Allah dari ujung sana loksumawes sana begitu saya dapat kiriman gitu anak-anak santri hampir 30 orang dada-dada sambil megang apa nanya buku tafiz Qur'annya tafiz Qur'an teman-teman sekalian gitu ya buku tafiz Qur'an gitu cetakan bagus banget begitu ya sambil mengecangkan terima kasih Eyang Rudi Masya Allah Bapak-Ibu sekalian gitu ya nama kita disebut oleh anak-anak tafiz Qur'an di ujung Aceh sana gitu karena kita berkontribusi gitu dengan dengan mereka artinya teman-teman sekalian saya pikir untuk masalah apa namanya penggunaan rezeki untuk da'wah itu udah gak diranggukan lagi lah insya Allah kita ya saya pikir apa namanya hati kita sudah tertata ya kalau ada yang belum memang perlu ditata supaya Allah kemudian mudahkan rezeki kita begitu kan makanya presiden komisaris kita Pak Ustadz Muslim Yatin ketika apa umroh bersama-sama sa'i dari apa safah marwah safah marwah gitu terakhir menghadap apa namanya bayatullah menengadakan tangannya kemudian mendoakan kami semua agar kami ini semuanya dijadikan sebagai bendara Allah di muka bumi ini yang membiayai proyek-proyek da'wah ya Allah begitu ya teman-teman sekalian saya bercerita begini maksudnya begini ya apa namanya kita kita bisa apa namanya menjadi pribadi yang kayak begitu ya kita bisa beralih ke kuadran kanan kita bisa beralih apa namanya menjadi bisnis owner kalau cara kerja kita benar gitu gimana cara kerja yang benar itu kita tetap melakukan prospecting kita tetap bekerja sebagai seorang employee kayak begitu ya tapi yang kita bangun adalah aset bukan cuma omset begitu bagaimana kemudian orang-orang ini ya terus bisa berkembang terus bisa apa namanya ikut sukses bersama-sama dengan HNI kayak begitu dan peluang teman-teman yang direktur ini besar sekali karena udah punya ilmu sudah punya motivasi begitu kan nah jadi saya hanya ingin menggambarkan teman-teman sekalian bahwa hari ini HNI sudah menciptakan melahirkan banyak leader yang kemudian betul-betul berada di kuadran yang ketiga kuadran kanan yaitu pasif income gitu dan masya Allahnya mereka itu tidak berhenti ongkang-ongkang kaki begitu ya sambil menunggu bonusnya setiap bulan data mereka masih melakukan pembinaan mereka masih melakukan perekrutan kayak begitu kan karena kita ingin berbagi ilmu kita ingin juga teman-teman gerbong ini terus bergerak begitu itu istilah saya dimilat keberapa gerbong HNI harus terus bergerak begitu yang masih direktur ketarik menjadi eksekutif direktur yang ED ketarik menjadi LED gitu kan yang ED tertarik menjadi gol eksekutif direktur yang ED tertarik menjadi DED terus seperti itu istifama istifama perjuang jangan keluar dari rel gitu ya karena setiap rel itu ada stasiunnya gitu kan lama-lama antum tercapai juga menjadi platinum dan menjadi PLC insya insya Allah yang penting antum teman-teman jangan keluar dari rel itu dia kalau keluar dari rel keluar dari trek itu namanya gerbong anjlok gitu gerbong anjlok yang memang bikin masalah gitu macet dunia perkereta apian yang bisa jawab cuma Pak Mohi istrin itu gimana cara dongkrahnya begitu yang penting kita jangan keluar rel kita jangan keluar trek nikmati setiap pemberhentian nikmati setiap setiap prosesnya begitu teman-teman sekalian diramati Allah jadi ini keselokwadran Masya Allah ya apa namanya dulu ketika mengenal pertama kali di usia 32 tahun gitu kan apa iyo ini keselokwadran ini apa namanya benar adanya apa ada orang apa namanya betul-betul pasif income gak kerja kemudian bonusnya masuk apa uangnya masuk yang kayak apa ternyata hari ini Masya Allah teman-teman di hari ini sudah banyak melahirkan orang-orang yang kayak begitu begitu ya cobedanya orang yang sudah pasif income pun terus masih apa namanya berjuang ya bersemangat melebarkan sayapnya kayak begitu ya karena menyadari bahwa ini yang keren teman-teman sekalian peluang itu rejeki itu kalau gak kita ambil pasti diambil orang lain begitu pasta gigi kalau kita tidak masukkan ke rumah saudara muslim kita pasti akan dimasuki dengan produk lain gitu kan makanya itu yang yang kemudian membuat kita apa namanya tidak berhenti nah poin pentingnya sekali lagi adalah apa namanya monggo teman-teman sekalian terus berjuang bersama dengan ini ya peluang itu masih sangat besar kita bersama dengan kendaraan yang sangat sehat kalau kata Pak Agung apa istilah perusahaannya sui apa sih kalau perusahaan yang eksis banget itu suite table atau apa atau suite-suite lah begitu ya suite table suite table gitu jadi Pak Agung ini dulu sebelum di HNI beliau seorang auditor beliau itu alumistan jadi beliau yang apa setelah ini mengaudit perusahaan itu sehat apa tidak nah Pak Agung apa namanya bercerita kepada kita bahwa perusahaan HNI kita ini adalah sangat-sangat-sangat-sangat-sangat sehat sekali gitu jadi teman-teman sekalian insya Allah apa namanya aman berjuang bersama dengan HNI ini lanjut Pak Haji Adi Chandra apa namanya mana Pak Adinya satu lagi ya waktu produktif ini ya teman-teman sekalian saya bacain dulu ya cuma ini mau dibaca nggak bisa ketutupan gambar saya baca dari ini dari dari jadi sukses besar itu waktu produktifnya besar ya teman-teman kita oleh Allah setiap hari dikasih waktu 24 jam itu sama seminggu 7 hari gitu hanya saja mengapa bisa ada yang semakin sukses dan kaya raya tapi ada juga yang semakin miskin dan tidak berjaya berdaya waktu Anda ya ada dua waktu isia dan waktu produktif waktu isia itu adalah waktu yang sudah Allah tentukan kadarnya lanjut next Pak Haji gitu ya kalau waktu produktif itu adalah waktu yang kita ikhtiarkan dengan cara yang cerdas ini ada simulasi yang menarik banget teman-teman sekalian ya slide berikutnya ini ilustrasi seorang bisnis owner ingat ya bisnis owner itu adalah kwadran ketiga tadi kita bahas employee kemudian bisnis owner baru kemudian investor ya ilustrasi seorang bisnis owner seorang pemilik bisnis contohnya memiliki 10 ribu karyawan kalau setiap karyawan itu punya jam kerja 8 jam berarti dia sudah memiliki jam kerja total di bawah beliau adalah 80 ribu jam sehari wajar banget kalau seorang bisnis owner ini sangat kaya raya teman-teman itu apa artinya kalau ada seseorang yang jualan es tong-tong atau jualan bakso jualan tehwan dia menghabiskan waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam 12 jam maka ketika dia lakukan setiap hari maka setiap hari pun dia memiliki waktu kerja 12 jam tapi kalau misalnya Mbak Dian Sadriani begitu ya beliau bekerja HNI sehari cuma 2 jam kemudian kemudian belum merekrut 10 orang di bawahnya diajarkan cara kerja kita cukup sehari kerja 2 jam saja berarti timnya Mbak Dian Satriani dengan beliau ini kan 11 11 orang masing-masing bekerja 2 jam 11 kali 2 berarti sudah 22 jam waktu produktifnya Mbak Dian ini kadang Mbak Dian yang muncul gambarnya jadi saya sebut Mbak Dian begitu ya kemudian 10 orang di bawah Mbak Dian masing-masing mereka juga 10 kan ada 100 totalnya berarti sudah 111 orang yang bekerja kalau masing-masing kerja 2 jam berarti Mbak Dian sudah memiliki waktu produktif 222 jam sehari itu sudah melebihi waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita kayak begitu ya Alhamdulillah nih teman-teman sekalian yang Rudy ini di bawahnya itu sudah sekitar 300 ribu agen di bawah saya gitu ya tapi paling yang aktif 10% jadi hari ini dari 3,4 juta member HNI itu yang TP itu hanya sekitar 500 ribu gitu ya artinya masih banyak yang anggur nih masih banyak yang tidur nih masih banyak yang perlu diketok pintunya gitu karena ya aktif 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 kayak begitu ya apa namanya artinya teman-teman sekalian kalau saat dari 300 ribu itu kemudian yang aktif di bawah saya 30 ribu ya kemudian masing-masing sehari kerja 2 jam aja itu berarti saya punya 60 ribu jam sehari Bapak Ibu jadi wajar kalau kemudian hari ini saya menempati peringkat 11 top bonus nasional ya kadang-kadang turun sedikit 12 kadang-kadang masuk top 10 kayak begitu ya karena saya memiliki apa namanya memiliki jam kerja yang banyak bersama dengan tim salah satunya ibu-ibu teman-teman sekalian yang ada di sini bapak-bapak yang ada di sini kayak begitu artinya begini ini bukan cuma milik saya makanya kalau saya men-screenshot apa namanya gineologi saya biasanya teman-teman komentarnya begini ya Allah kapan apa namanya poin grup saya kayak punyanya Pak Rudy gitu ya aku aminkan moga-moga segera tercapek aku mah ikhlas kalau poin antum sama dengan punya saya punya saya yang sekarang maksudnya kayak begitu ya punya aku mah naik terus gitu ya kalau teman-teman naik otomatis saya naik lah begitu resiko sebagai seorang leader ya resiko sebagai mentor resiko sebagai upline yang teman-teman itu bisa dapatkan itu insya Allah ya jadi saya mengajak teman-teman sekalian yuk gitu kita pindah kuadran nih ya dari kuadran kiri pindah kuadran kanan gitu ya dari employee menjadi apa self-employee segera begitu kemudian segera menjadi business owner ya walaupun kita udah menjadi business owner tetep aja kita masih terus berikut orang baru karena apa namanya konsep kita kan jodoh ini yang muncul gambar Bu Usna sama Mbak Dian jadi yang disebut Bu Usna terus gitu Bu Usna hafal gak konsep jodoh itu ya C-nya jantung ya kan darahnya apa harus ingat jodoh itu J-nya adalah jantung jantung itu adalah homesharing jadi jantung itu harus berdenyut Bu Pak kalau gak berdenyut orang udah COVID begitu kan jadi jantungnya HNI itu bisnis kita ini homesharing selama teman-teman masih homesharing berarti jantungnya masih berdenyut begitu teman sudah gak homesharing lagi jantungnya sudah berhenti jantungnya sudah gak gerak lagi berarti ayo ngaku siapa yang seminggu ini belum homesharing homesharing online homesharing apa namanya offline itu penting jantungnya gak bergerak D-nya adalah darah darah itu adalah member baru recruiting baru kita biasanya halo Pak Saprio Masya Allah Pak Saprio baru muncul baru nyuci mobilnya mobilio ini Masya Allah sehat mobilnya Alhamdulillah Pak baru masuk aduh begitu lihat antum ini langsung disorientasi ini Allah Akbar D-nya adalah darah jadi kita akan bersemangat kalau darah kita segar gitu kalau ada recruiting baru itu biasanya kita semangat betul gitu kan O-nya oksigen oksigen itu adalah apa namanya stok produk kita gitu nah jadi teman-teman sekalian ya jantung kita harus terus berdenyut gitu ya harus homesharing jalan terus ya kemudian recruiting recruiting ya recruiting itu membuat apa namanya darah kita menjadi lancar gitu darah kita menjadi segar gitu semangat kita pun akan namanya ini yang paling penting gitu jangan sampai kemudian aku PLC aku mah sudah LED aku mah sudah ED kalian itulah yang recruiting bukan begitu kita pun juga harus terus melakukan recruiting nah ini teman-teman sekalian waktu produktif insyaallah antum miliki kayak begitu ini kalau kemudian ada orang MLM gimana ngitungnya gitu kenapa leadernya bonusnya gede banget itu bukannya arisan uang kayak begitu bukan teman-teman sekalian ini masalah waktu produktif kenapa Pak Haji Adi Chandra yang TP-nya 600 poin antum juga TP-nya 600 poin kok bonusnya beda banget begitu gitu yang ini baru apa namanya apa namanya 7 digit kenapa Pak Adi Chandra 8 digit mungkin Pak Haji sudah 9 digit gitu masalahnya gitu kan ini hanya beda karena masalah waktu produktif waktu produktif teman-teman ini berapa mitranya ada berapa yang aktif berapa aduh Pak nasibku mitraku gak ada yang aktif semua lah kok nasib digadikan dengan orang yang tidak aktif nasib kita tuh cari lagi gitu mitra yang aktif bisa diaktifkan apa enggak kalau bisa dorong begitu kan bangunkan kalau gak bangun-bangun ya segera cari mitra lain makanya walaupun kita sudah peringkatnya setinggi apapun ya teman-teman sekalian kita tetap merekrut begitu ya supaya kita apa tidak tergadikan dengan nasib kita tergadikan dengan orang-orang yang yang tidak aktif gitu ya ya kita ingin suksesin mereka tapi kan tidak semua orang mau sukses kayak begitu yaudah gak apa-apa mungkin satu ketika dia akan semangat lagi dan kemudian kita dorong lagi gak apa-apa karena saya ada di teman-teman yang udah hilang entah berantah tiba-tiba WA Pak Rudiha ini gimana keren banget tambah keren saya bilang gitu kan ayo aktif lagi begitu teman-teman Masya Allah ya ternyata dia udah generasi ke-8 generasi ke-9 kayak begitu nah ini waktu produktif ya teman-teman insya Allah akan miliki ya apa namanya rekrut banyak karyawan gitu rekrut banyak mitra di bawah kita mitra yang bekerja seperti kita duplikasi semangat kita gitu ya nah kita harus juga apa namanya punya semangat tinggi biar mitra-mitra kita semangat jangan sampai ada kalimat begini udah lah kalau aku sudah enggak gitu kan kalian itulah yang harus semangat jangan begitu teman-teman gitu nanti mereka juga ngomongnya kayak begitu ke mitra yang lain aku mah enggak udah cukup dengan rezeki yang ada kamu itulah yang harus semangat jangan gitu ya karena hanya kayu yang terbakar yang bisa membakar kayu yang lain ini repot kalau kemudian kita apa namanya punya apa namanya prinsip yang kayak begitu gitu kan saya emang enggak lah kamu itulah yang gitu padahal kita berharap dia aktif gitu ya jadi kita jangan berharap mitra kita aktif semangat kalau kita sendiri tidak aktif dan tidak semangat teman-teman sekalian ya itu yang kedua jadi yang pertama teman-teman itu bisa pindah kuadran insya Allah bismillah saya doakan dari kuadran kiri ke kuadran kanan dari aktif income ke pasif income insya Allah itu bukan cuma miliknya Pak Adi Chandra bukan cuma miliknya Rudianto bukan cuma miliknya Abdul Somad bukan cuma miliknya Afi Dalia antum bisa memiliki itu juga ya segera menjadi SLC segera menjadi ALC rempot itu PLC ya karena sekali lagi PLC bukan penghargaan karena dia sesepo janggot putih bukan itu ya karena memang ada prestasi yang kalau antum prestasinya udah kayak saya ya memiliki lima janur LED ya antum PLC insya Allah kayak begitu kayak begitu jadi ini peluang buat kita semuanya yang kedua teman-teman sekalian prinsip yang hari ini mari kita rebut bersama-sama mari perbanyak waktu produktif kita kayak begitu ya kalau one man superman gitu mengandalkan kehebatan kita pribadi ya kita paling hebat-hebatnya manusia kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam kayak begitu ya kalau seperti itu tiap malam besoknya sakitnya sebulan gitu begitu ya kenapa kita tidak menggunakan konsep mari kita berdayakan saudara-saudara kita memberikan peluang kepada saudara-saudara kita gitu ya supaya mereka menggunakan produk yang halal mensiarkan produk yang halal ini kan Masya Allah ayah bunda bapak ibu teman-teman sekalian ya Rasulullah mengatakan barang siapa yang menunjukkan ke satu kebaikan maka kalau orang itu melakukan kebaikan itu maka gitu ya kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu kan keren banget bu Husna uplinknya siapa bu Husna wala masih di mood ya bu Husna ini generasi keberapanya Pak Adi Chandra ya Pak Adi Chandra itu kalau tidak salah generasi ketujuh saya gitu jadi kalau bu Husna ini generasi kelimanya Pak Haji Adi Chandra itu berarti generasi kedua belas saya begitu nah itu kalau bu Husna gosok gigi pakai PGHC dapat pahala saya dapat pahalanya bu karena ibu tahu kan ujung-ujungnya dari saya Pak Haji Adi ini Bu Husna ini generasi berapanya Pak Haji Adi Chandra ini enam enam bener kan perkiraan saya Bu Husna ini generasi kenamnya Pak Haji Adi Chandra Pak Adi Chandra itu generasi ketujuh saya jadi ibu itu generasi ketiga belas saya itu pahalanya masih mengalir ke saya karena ibu tahu itu dari Pak Adi Pak Adi dari saya begitu ini kan keren banget belum semangat ketika kita bisa menghindarkan saudara kita dari produk subhat apalagi produk haram makanya keren lah disini dakwahnya ada bisnisnya juga ada terakhir Pak Haji Adi Chandra keunggulan bisnis MLM ini teman-teman dasarnya bisnis kita begitu kalau bisnis konvensional ini teman-teman nanti perhatikan biar apa namanya bisa menjelaskan ke mitra-mitranya jadi kalau bisnis konvensional itu berjenjang dari pabrik pedagang besar grosir toko pekecer konsumen akhir harganya beda-beda itu Bapak Ibu contoh misalnya saya itu searching gitu ya ini karena terbatas saya sebut gitu sabun lux ya sabun lux itu harga di pasaran sabun batangan itu harganya Rp4.400 jadi kalau di pabriknya itu harganya Rp1.500 kemudian pedagang besar grosir pengecer mau untung Rp500 berarti kan ada Rp1.500 tambah Rp1.500 itu sudah sudah Rp3.000 transportasi dari Jakarta sampai ke Palembang sampai ke Prabu mulai hitunglah Rp500 jadi sudah Rp3.500 siapa lagi yang dapat itu apa namanya bagian kenapa harganya Rp4.400 bintang iklannya dapat Rp500 itu bintang iklan sabun lux itu miliaran Bapak Ibu apa teman-teman gajinya tapi bayangkan setiap dia tayang di televisi dia mengumbar aurat kayak begitu nah yang sedih itu siapa yang membiayai dia tampil di televisi dengan mengumbar aurat kayak begitu yang membiayai ya yang beli gitu yang membiayai ya konsumennya itu gitu ya membuat orang jadi mengumbar aurat ini kan tanpa sadar kayak begitu jadinya kayak begitu sehingga teman-teman sekalian ya kemudian mungkin Rp400 nya itu apa namanya untuk mass medianya untuk televisinya apalagi prime time itu mahal banget gitu kan gitu nah ini kehebatan di HNI kita itu dari perusahaan langsung konsumen ya sehingga siapapun yang belanja baik di stokis DC AC BC itu harganya sama gitu itu yang keren banget ya karena dipotong sehingga ada efisiensi efisiensi itulah yang disebut dengan poin poin itulah yang dibagikan untuk bintang iklan HNI siapa bintang iklan HNI bintang iklan HNI adalah yang sering tampil di di apa namanya di masyarakat ya di ibu-ibu arisan di ibu-ibu majelis taklim ya homesharing itu bintang iklan kita makin sering tampil ya apa namanya gajinya makin gede ya gak pernah tampil ya gajinya kecil gitu kan bintang iklan kan kayak begitu ya gitu sehingga teman-teman sekalian ini masya Allah ya di HNI itu luar biasa apa namanya kedahsyatan dari business marketing ini pemberdayaan gitu sehingga apa namanya siapapun bisa apa namanya menjadi bintang iklan di sini ya menjadi stockist center jadi teman-teman sekarang perhatikan siapa yang menjadi SC siapa yang menjadi DC siapa yang menjadi AC kemudian berpikir bagaimana omset DC-nya AC-nya SC-nya itu tinggi dan dia tongkrongin setiap hari warungnya itu maka dia dagang dan dia berarti masih employee ya jadi sebenarnya kita menjadi stockist itu itu adalah untuk memfasilitasi supaya mitra-mitra kita yang sedang kita bangun ini bisa mendapatkan produk dengan cepat itu fungsi dari stockist kemanapun kita bisa bawa produk karena kita stockist gitu makanya satu pertanyaan orang yang baru belajar ini saya baru membangun jalur baru gitu ya dia nanya ke saya Pak Rudi kalau saya jadi stockist 5 juta keuntungan saya berapa nah ini dagang ini ini apa namanya belum bicara bisnis jaringan gitu gitu kan nah dia kecewa gitu ternyata bayangan saya 5 juta itu untungnya 1,8 juta Pak Rudi ternyata dapetnya 11% tambah 20% saya manager gitu ya 31% dikalikan poinnya Pak ya gitu ternyata kecil ya Pak ya tergantung kita memandangnya gitu kalau stockist itu diintok berapa poin dan berapa kembali ke kita kecil teman-teman tapi kalau dengan stockist itu kita membangun jaringan makanya ada satu slide lagi yang nggak saya kirim ke Pak Adi tapi teman-teman punya lah ya jenjang karir di H ini AB sih dibawah 100 ribu begitu ya kemudian AB berikutnya 200 ribu masih ingat nggak ED itu 8,1 juta gitu ED 8,1 juta kemudian CED itu 33 juta itu yang sering saya berikan edukasi ketika saya melakukan pembinaan online jadi dengan 5 juta itu bisa dapat bonus 33 juta gitu kalau peringkat kita ini CED kayak begitu jadi sebenarnya stockist itu DC itu adalah untuk stock product untuk mempermudah mitra-mitra kita melakukan transaksi produk kita H ini kita bisa cepat tersampaikan ke mitra kita begitu bukan kita setiap hari nongkrongin stockist kita menunggu pembeli itu mah sama aja dengan tukang bakso begitu kita nggak jadi bisnis owner kalau kayak begitu seharusnya seperti kayak zaman dulu ya jadi beleng bekam keliling kalau dulu sambil bekam sambil bawa produk di ranselnya begitu jadi stockist berjalan kalau teman-teman dulu pasomat gitu ya yang lain-lain begitu Pak Hendra kurniawan begitu kita bersyukur hari ini bekam dilarang selain oleh medis dan para medis biar kita fokus bukan di bekam kita fokus di bisnis yang lebih mudah kayak begitu terbatas yang bisa bekam sekarang itu teman-teman sekalian kemudian yang terakhir penutup adalah billetstone sukses bisnis H&E disini ada penjelasan tentang apa namanya track track lintasan lintasan apa namanya bagaimana jenjang karir kita dari manager senior senior manager terus sampai kemudian menjadi LCED latino jadi sebuah kalimat yang sederhana ketika kemudian mitra-mitra kita nanya gimana nih target kita setelah bergabung di HNI gimana nih target kita setelah kita menjadi manager teman-teman jawabnya gampang banget Anda usahakan setiap bulan naik satu jenjang prestasi udah gitu aja Pak udah gitu aja gitu kan mau jadi orang hebat di HNI maka usahakan ikhtiarkan setiap bulan naik jenjang prestasinya bulan ini manager bulan depan SM gitu bulan depan SM bulan depannya EM kayak begitu teman-teman sekalian targetkan setiap bulan naik jenjang prestasinya satu tahap gak usah mikir lah dalam satu bulan menjadi ED malah itu gak usah kayak begitu malah nanti gak alami malah nanti jadi kecewa yang paling bagus itu targetnya satu bulan naik satu jenjang prestasi itu pun 12 bulan sudah ED platinum teman-teman sekalian itu bonusnya sudah di atas 300 juta Masya Allah Pak Rudi kok belum platinum ya belum ya belum Masya Allah saya baru CED pernah menikmati safir satu kali gitu tapi CED itu Masya Allah teman-teman sekalian ya CED yang PLC saya mengatakan PLC bukan bukan apa namanya kepangkatan saya sebagai PLC saya mengatakan PLC itu dalam artian memiliki lima jalur LED saya CED memiliki lima jalur LED Masya Allah itu saja kita bersyukur banget kalau dalam bahasanya Pak Rizal Hamdani semalam saya komunikasi dengan beliau beliau mengatakan bahwa rasa syukur saya sudah melebih segala-galanya dari HNI karena saya mendapatkan sesuatu yang di luar apa namanya ekspektasi saya gitu saya betul-betul mendapatkan sesuatu karunia Allah yang lebih dari apa yang pernah saya pikirkan di HNI begitu lomset beliau BC-nya sudah hampir 2 miliar sekarang setiap bulan 2 miliar itu berarti berapa Pak Haji itu kalau 2 miliar bonus dari BC-nya 100 juta itu bonus dari BC-nya 2 miliar itu bonusnya itu 100 juta hanya dari BC-nya belum bonus jaringannya itu baru bonus BC maksudku itu teman-teman Ben Gatel ingin jadi BC karena salat BC itu menjadi LED yang minimal 2 kali eksis tidak keluar baru periode yang ketiga itu baru boleh menjadi BC tidak apa-apa teman-teman sekalian di Palemong anget ini sudah 11 BC anget banget sekarang sudah kayak begitu tidak apa-apa sebanyak punya mimpi jadi BC karena harus menjadi LED eksis dulu seperti itu itu barangkali teman-teman sekalian terima kasih saya bersemangat bersemangat bertemu dengan teman-teman karena teman-teman ini direktur ke atas ini teman-teman ini ibarat orang apa namanya mau sholat berjamaah ini tinggal siapa jadi imam tinggal didorong sudah masuk LED-nya karena sudah direktur sekali lagi ilmu sudah ada semangat sudah ada impian sudah ada dan apa yang tadi saya sampaikan itu bukan sebuah kesombongan atau riak yang datang dari saya saya hanya ingin mengatakan bahwa saya adalah salah satu yang hari ini teman-teman bisa lihat walaupun saya tidak mengatakan hari ini saya sukses tidak karena sekali lagi kita mengatakan teman-teman semuanya para leader para pemilik perusahaan pun mengatakan bahwa kita baru mulai kita baru mulai karena baru 8 tahun sementara kita insya Allah bismillah jangka panjang semua legalitas hukum itu sudah kita lengkapi insya Allah dari sisi perusahaan pajaknya kemudian izin-izin semuanya semuanya kita lengkapi sehingga memang kita ingin perusahaan ini bisa bisa tetap eksis jangka waktu yang panjang dan teman-teman sekalian bisa merasakan dan sekali lagi saya belum mencapai prestasi puncak begitu saya terus akan bergerak maju ini teman-teman sekalian maju dan naik dan saya berharap gerbong ini terus terus bergerak kayak begitu bahkan kalau perlu silakan salib saya silakan dahului saya begitu mohon maaf saya sebutkan disini orang yang pernah mendahului saya ada dua Pak Firdos Fatwa dengan Pak Abdus Somad itu beberapa kali bonus beliau mendahului saya padahal saya ID-nya 5.765 Pak Somad itu 70.168 70.000 Pak Firdos lebih banyak lagi Pak Firdos lebih banyak lagi ID-nya karena mitranya Pak Pak Somad dan ternyata dua orang itu ya hampir satu tahun di tahun berapa itu itu di depan saya terus saya kalah teman-teman sekalian kenapa? karena omset gedean saya tapi jaringan menyebarnya itu lebih bagus beliau kayak begitu saya belajar dari Pak Firdos kenapa Pak Firdos omsetnya separuh saya tapi kok bisa bonusnya mengalahin saya wow ternyata begitu dari 2 juta itu 500 500 500 gitu teman-teman jadi Mbak Nursia ini baru muncul wajah Mbak Nursia dari tadi gak muncul yang muncul site tadi Mbak Nursia tolong itu leader-leader di bawah Mbak Nursia terus dibina sampai memiliki satu jalur itu omsetnya 500.000 poin begitu ya Mbak Sabrio Mbak Dian Mbak Rusiana Mbak Fauza begitu back up terus itu mitra-mitra kita gitu ya dulu waktu beberapa tahun yang lalu gitu saya saya mengadu bukan ngadu domba ngadu lidah gitu ada Pak Haji Adi Chandra ada Mbak Evi Dahlia ada Mbak Amrina ada Bunani Rohaini ada Pak Nusiranto itu semuanya beda-beda jalur dulu omsetnya baru 200 baru 150 begitu saya mengadu ayo siapa yang duluan 500 gitu 500 itu punya LED 6 di bawah kita kalau 500 itu 6 jadi saya mendorong begitu Alhamdulillah sekarang Pak Haji Adi Chandra selalu di atas 500 Bu Evi Dahlia rata-rata 700 poin Pak Nusiranto juga 500an Bunani yang masih 200an Mbak Amin juga udah hampir 200an kayak begitu ya teman-teman sekalian artinya ini bisnis kita bisnis saya bisnis Antum jangan bilang bisnis aplin saya begitu jadi kita punya peluang sukses masing-masing yang tidak ada yang bisa membatasi kita tidak bisa menghadang kita kalau kemudian kita masih merasakan kegagalan-kegagalan ini ada kalimat bagus nih teman-teman kemarin Pak Rovig itu saya masih belajar terus nih teman-teman ya jadi kalau ada ada bos-bos kita lagi acara online saya nyimak nih teman-teman ya nyari ilmunya kayak begitu kalau dari Pak Erwin saya kemarin dapat ilmu begini ya percayalah ini teman-teman boleh catat nanti untuk diturunkan ke bawah percayalah tidak semua orang akan menerima tawaran HNI kita saya ulangi lagi percayalah tidak semua orang akan menerima tawaran HNI kita tapi ingat dan percayalah tidak semua orang menolak HNI kita cari yang terima begitu teman-teman sekalian gitu kan jadi kasih motivasi kepada mitra kita jadi kalau ditolak pertama kedua ketiga gak masalah itu memang nah ada kalimat parafet yang keren banget jadi kalau kita ingin mendapatkan 10 orang yang terekrut siap-siap Anda ditolak 90 kali begitu Anda gagal 90 kali Anda baru menemukan 10 orang tim yang bagus yang Anda miliki apa kata Pak Rofik borong segera kegagalan Anda tren banget Pak Haji kalimat beliau beliau ngisi di acara Genpro di acara bukan HNI gitu ya para pengusaha se-pro bolinggo begitu kemudian beliau mengatakan setiap Anda pasti punya kegagalan dan punya penolakan untuk sampai berhasil ya kalau kita punya rumus untuk mendapatkan 10 tim itu harus prospek 100 ditolak 90 kali nah Pak Rofik mengatakan borong segera kegagalan Anda sehingga yang tertinggal hanyalah kesuksesan Anda itu dicatat sama orang-orang Genpro dibikin chat biar tidak lupa borong segera kegagalan Anda nah ini ilmu yang bagus buat mitra-mitra kita aku ditolak aku ditolak biasa memang kita sambil belajar di lapangan ditolak biasa kayak begitu memang ada jatah kegagalan itu sampai ketemu kita memiliki apa namanya karakter kita memiliki cara kita memiliki gaya begitu kan cara dan gaya begitu kan akhirnya tinggal mudahnya kita meng-closing artinya apa kita sudah memborong seluruh kegagalan kita kegagalan itu karena sebenarnya kita lagi latihan aja bukan apa begitu ya demikian Pak Haji teman-teman sekalian Masya Allah Barok Allah ya tetap semangat begitu saya yakin Insya Allah kita masih punya peluang yang sangat besar karena kita berlaung di sebuah perusahaan yang sangat baik perusahaan yang sangat kuat manajemen yang sangat kuat dan amanah Insya Allah begitu ya amanah fast response begitu dan selalu memikirkan inovasi-inovasi yang terbaik Hani Afud Pak Haji Insya Allah sudah tinggal running katanya tahun depan Hani Afud sudah operasional nih teman-teman jadi teman-teman nanti bisa jualan biskuit sevel begitu ya permen EGM mie instans spirulina begitu nah yang paling cocok buat Mbak Mary itu adalah sirup andrographis keren Hani Afud itu adalah perusahaan kita yang fokus apa namanya untuk memproduksi makanan-makanan kecil gitu jadi nanti sereal gitu ya terus kemudian biskuit itu semuanya halalantoyiba gitu apa saksikan dengan konsep ini kita sampai Pak Rafik bilang lo mau apa gue bikinin gitu karena pabriknya itu mesinnya itu memungkinkan untuk apa namanya membuat itu semua lah itu kalau itu sudah running Allahu Akbar begitu ya Masya Allah makanya teman-teman sekalian Bismillah tetap semangat ya perjalanan masih panjang gerbong masih terus bergerak begitu ya apa namanya mesin kita juga mesin pabrik kita kendaraan kendaraan apa perusahaan kita ini juga sangat sehat sampai saat ini terbukti HNI Plasa saat ini pembangunannya tidak dihentikan dilanjutkan kayak begitu ya dan itu nanti akan menjadi mercusuarnya HNI kita dan itu akan menjadikan orang berpaling ke kita gitu ya karena di masa pandemi gini HNI malah bikin HNI Plasa gitu Allah akbar memang kita butuh apa namanya izah bukan sombong izah apa harga diri supaya orang kemudian memandang kita gitu ya bahwa ini adalah bisnis besar dan ini adalah bisnis yang memang Masya Allah sertifikannya udah keluar jadi kami tutup sertifikannya udah keluar Pak Aji ada nomor rekening saya enggak Masya Allah Barakallah teman-teman sekalian syukur syak Allah tetap semangat tetap berjuang mari kita jadikan hidup ini menjadi berkah ya berkah itu adalah kebaikan melahirkan kebaikan itu namanya berkah ya berkah itu adalah kebaikan melahirkan kebaikan jadi ketika kita mengajarkan satu kebaikan hijrah halalantayiba diduplikasi oleh mitra kita terus ke bawah gitu maka kebaikan itu akan terus mengalir kepada kepada kita ya ini Pak Sudarmadi ya kalau yang RY disuruh naik kayak gitu masuk angin kayaknya begitu ya apa namanya lagi touring dan lagi berdiri di pintu gerbang proyek kita dan ini bukti bahwa memang Plaza HN ini bukan apa namanya hua tapi memang sedang dalam pembangunan ya Masya Allah syukur sukses buat kita semuanya Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Luar biasa teman-teman ya kita dapat motivasi yang luar biasa dari Pak Rudy baik teman-teman sekalian kita masih kita kasih waktu 10 menit buat teman-teman untuk bertanya silahkan diunmud aja yang ingin bertanya langsung ke Pak Rudy 10 menit ya setelah itu baru nanti kita tutup silahkan yang mau bertanya ancukkan tangan kemudian silahkan diunmud oke silahkan ada yang mau bertanya Pak Topan kalau gak ada yang tanya aku tanya ya siap-siap nanya Pak Rudy ini nanya Pak Rudy ya silahkan Pak Topan ya berarti raja jadi mungkin setiap leader punya 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 trik kita sendiri untuk memotivasi dirinya sendiri gitu Pak Rudy jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara Pak Rudy ketika Pak Rudy dulu mungkin mungkin ya itu mengembalikan mood atau mengembalikan semangat yang naik turun atau yang gak stabil seperti itu kalau triknya Pak Rudy seperti apa yang bisa nah itu aja mungkin Pak Rudy syukur begitu ya syukur ya teman-teman sekalian Antum ini nanya kayak tahu siapa saya aja gitu jadi Antum nanya bagaimana Pak Rudy mampu memotivasi diri sendiri gitu Antum seperti tahu kalau Ane ini gak punya aplen gitu jadi memang betul pertanyaan Antum itu bukan sampai sekarang pun saya gak punya aplen aplen saya itu sudah futur aplen saya sudah hilang gitu bersyukurlah Antum yang masih bisa ketemu Pak Adi Candra ketemu Bu Fajria ketemu Bu Rusyana ketemu Pak Anita gitu kan Pak Mahoya para LED-LED Antum Antum masih bisa berkeloh kesah kayak begitu Antum masih bisa curhat begitu makanya ini pertanyaan Antum kok kayak tahu siapa diri Ane yang sebatang karah kayak begitu Ane memang gak punya aplen lagi jadi sampai sekarang pun kayak begitu kadang-kadang saya cerita sama istri Mi Ane ini kalau mau ngelos sama siapa kayak begitu kan akhirnya mau tidak mau saya ngelos sama mitra saya teman sekamar itulah begitu ya jadi enggak Ane tergelitik aja dengan pertanyaan Antum bagaimana memotivasi diri sendiri sampai saat ini pun juga siapa memotivasi diri sendiri gitu ya lirik-lirik lah ke sebelah Pak Erwin sebelah Pak Bagus sebelah Pak Firly kayak begitulah ya karena kita di A&D ini masya Allah persaudarannya sangat bagus begitu ya jadi teman-teman sekalian betul kata Ah Topan begitu kan masing-masing itu punya momentum catat ya momentum apa momentum Antum yang membuat Antum bergerak dan tidak pernah bisa mundur lagi kayak begitu apa momentumnya temukan momentum itu apakah momentum itu berupa mimpi ke depan atau berupa macan ke belakang kayak begitu ya jadi Bu Fido itu Bu Fido istrinya Pak Rofiq itu itu beliau tiba-tiba menjadi emeral gitu ya bunga prestasi yang sangat mengagumkan luar biasa begitu itu karena belum memiliki momentum macan dalam kehidupan gara-gara ada seorang leader yang mengatakan enak banget Pak Rofiq itu ya sudah menjadi leader menjadi direktur begitu kan gajinya berapa namanya gajinya dobel-dobel sementara duduknya di belakang meja beda dengan kami yang berdarah-darah di lapangan ada leader yang ngomongin Pak Rofiq kayak begitu dan nyampe ke Bu Fido akhirnya Pak Bu Fido bangkit macan dalam dirinya saya buktikan gitu kalau Pak Rofiq menjadi direktur gitu kan saya yang akan terjun ke lapangan makanya Bu Fido itu dalam waktu hampir setahun cuma setahun mungkin ya itu jadi CED jadi syafir jadi oh masya Allah luar biasa jadi temukan momentum antum teman-teman temukan M dalam diri Anda temukan mimpi atau macan kadang-kadang mimpi ini memang tidak terlalu menarik gitu tapi macan itu yang paling menakutkan kayak begitu begitu ya kalau secara pribadi ditanya Pak Rudi apa macannya macannya karena saya salah jurusan kuliah gitu saya kuliah di teknik sipil kemudian kerja di kontraktor kontrak yang kotor-kotor begitu lah begitu kalau pun toh saya tidak makan semen maka saya harus menyuapi orang makan semen karena sebagai pimpro saya yang tanda tangan gitu bahwa selisih asfal segini bahwa selisih beton segini selisih besi segini begitu dan itu yang menikmati ya PU ya konsultan ya birokrat kayak begitu tapi sebagai pimpro saya yang tanda tangan walaupun saya gak ikut ngambil itu yang membuat saya astagfirullah ini kerja apa kayak begini semakin tinggi apa namanya level di pekerjaan saya semakin parah teman-teman sekalian itu kondisi kontraktor makanya saya bilang kontraktor itu kontrak yang kotor-kotor bukan pekerjaannya yang belepotan tanah aja memang apa namanya memang kotor bener memang gitu hidupannya kayak begitu nah kalau ditanya tentang momentum diri itu momentum saya memang saya harus apa namanya tinggalkan dunia kontraktor ini selama saya masih bergelimang dengan dunia proyek kayaknya saya gak bisa nih apa namanya terlepas dari hal yang seperti ini akhirnya saya berdoa kepada Allah ya Allah temukan satu bisnis yang cocok dengan saya ya sejuta dulu gak apa-apa lah gajinya apa bonusnya penghasilannya kayak begitu nah ternyata Masya Allah Allah berikan karunia lebih kepada kita kalau apa namanya Ustadz Asweni Adi Chandra beliau bilang woy Atum Istiqomah banget di HNI Pak Rudi gitu kan saya bilang bukan masalah Istiqomah enggak ada pilihan lain enggak ada pilihan lain enggak ada pilihan lain itu zona nyaman itu juga apa namanya jadi kendala kita untuk ya jadi teman-teman sekalian silahkan temukan mimpi atau macan Anda dalam kehidupan Anda mungkin kalau hari ini sih masih oke lah ya rezeki kita masih mencukupi segala macam segala macam kemarin mohon maaf saya baru ngisi SBP kalau kita berpikir rezeki kita hanya untuk mencukupi diri kita dan keluarganya saya bilang antum egois begitu bukan aktopan tapi waktu saya presentasi kalau Anda memikirkan rezeki hanya untuk mencukupi diri Anda dan keluarga Anda Anda egois saya bilang kayak begitu bagaimana hari ini saudara kita terdampak dengan pandemi kayak begini apa yang sudah kita ulurkan tangan kita berapa beras berapa duit berapa apa sumbangsi kita ke mereka kayak begitu kalau memang itu memungkinkan untuk kita raih kenapa tidak kita raih kalau hari ini kita cukup dengan rezeki kita kemudian kita bisa meraih yang lebih besar yang lebih besar itu tambahan raihani itu berikan kepada orang lain Allah Akbar itu keren banget kalau sudah punya niat kayak begitu jadi tambahan rezeki kita bukan untuk diri kita untuk menyantuni saudara kita yang lain tangan kita menjadi alis sedekah kemana-mana segala macam itu banyak yang bisa kita lakukan dan yakinlah ketika rezeki itu ada di tangan seorang muslim maka dia akan kembali kepada kebaikan dirinya insya insya Allah begitu atopan ya gitu ya moga-moga temukan momentum dalam diri antum momentum yang tidak akan apa namanya menyurutkan langkah kaki antum begitu kan kalau seandainya ada kegagalan-kegagalan ingat pesan Pak Raufik borong segera kegagalan antum sehingga tinggal menuai kesuksesan-kesuksesan yang ada insya insya Allah selamat menikmati